Pemirsa Autoritas Jasa Keuangan atau OJK berupaya mempercepat terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Lembaga ini akan memfasilitasi pelaku jasa keuangan mencari resolusi jika sengketa internal tidak bisa diselesaikan. LAPS yang dibentuk adalah untuk perbankan, pembiayaan, dan pergadaian serta penjaminan. Meski bersinggungan dengan sengketa, lembaga ini bekerja di luar pengadilan sesuai dengan amanat peraturan OJK tahun 2014. LAPS harus terbentuk tahun ini dan menjalankan fungsi secara penuh pada tahun 2016. Saat ini lembaga OJK baru terdapat di pasar modal yakni BAPNI, perasuransian BMI, kemudian dana pensiun BMDP. Di bidang modal ventura, badan hukum LAPS yang sudah berdiri namun belum beroperasi. Jadi setiap lembaga keuangan kita memang mempersyaratkan tergantung skalanya. Kalau kecil ya cukup misalnya ada beberapa orang yang menangani, tapi kalau lembaga keuangannya besar unit itu ada lembaga yang menangani komplain dan kemudian penyelesaian sengketa di lembaga keuangan itu sendiri. Nah inilah yang OJK fasilitasi, jadi artinya dibantu asistensi artinya kapasitas buildingnya dari SDM-nya dan kemudian apa hal-hal infrastruktur yang dibutuhkan itu kita fasilitasi, kita bantu.